Hi guys, welcome back to the channel, still in chapter 10, carboxylic acid, SK025MNKML And today we're going to focus on 10.4 chemical properties of carboxylic acid, part 2, extended part So we're going to cover the chemical properties yang meliputi reduction of carboxylic acid Using LiLH4, right, and then for bihydrolysis, and then acylchloride formation Next, anhydride formation, amide formation, and last but not least, reducing property of metanoic acid Using KMNO4, acid, and heat, and also tolerance reagent Again, this is part 2, extended part So chemical properties of carboxylic acid ada 3 yang besar di punya kategori Yaitu OH cleavage, OH substitution, dan juga reduction So OH cleavage ini mengandungi reaksi dengan metal, group 1, group 2, and then neutralization dengan base And OH substitution ini adalah formation of different functional group yang lain Cuma yang kita sudah discuss dalam part 1 adalah Nombor 1, nombor 2, dan nombor 3 ini Sudah discuss dalam part 1, so boleh tengok video lah Meanwhile, kita akan cover yang lain-lain itu dalam video ini Alright, let's go to OH substitution Kita sambung dengan formation of acylchloride Rupa dia adalah seperti ini, RCW1OCl Acylchloride, and then dia akan react dengan semua yang ada Cl HCl, PCL3, PCL5, and SOCl2Pyridine Tapi, unfortunately, dengan HCl dia tidak akan react Sebab HCl pun acid juga, sama-sama acid, no reaction So dengan PCL3 dia akan dapat RCW1OCl Sama juga dengan PCL5 RCW1OCl Cuma set produk dia berbeza Satu H3PO3, kalau pakai PCL5 dia akan jadi POCl3 plus HCl Dan last but not least, dia pakai SOCl2Pyridine Let me just tell you the name ya SOCl2Pyridine, SOCl2 juga dikenali sebagai thionylchloride So, produk dia nanti adalah RCW1OCl juga Kali ini tambah dengan SO2 dan juga HCl So, basically, OH telah disubstitute oleh Cl So, ingat, in this case dia tidak boleh pakai HCl So, HCl2 sama-sama acid So, now let's read this question Kita ada 2 example nih And then, directly dengan PCL5 And satu lagi dengan SOCl2Pyridine And you should get something looks like this Ada Cl di sana And side produk dia POCl3 and HCl And if you use thionylchloride in Pyridine You will get the same thing OH ganti dengan Cl Now, adalah formation of anhydrates Pula, anhydrates, structure-nya seperti ini R, CW1O, O di tengah-tengah And then, CW1O lagi sekali And then, R' So, macam mana dia dapat structure yang seperti ini? Okay, sangat cantik So, dia kena reakan 2 acid Okay, sama acid yang sama Ataupun acid yang berbeza Dengan syarat, mesti ada Fosforus pentoxide Sebagai dia punya catalyst di sini Dan mesti dipanaskan So, cerita dia One of the carboxylic acid akan hilang OH And the other carboxylic acid akan hilang H And there you go You will get a bond di tengah-tengah itu And hydride bonds And of course, H2O is the set product Now, let's look at this example Kita ada benzoic acid dengan butanoic acid So, one of them akan hilang OH Satu lagi akan hilang H Terhasil H2O sebagai set product And then, structure product dia adalah seperti ini Ada benzene drink masih ada CW bond O masih ada And then, sambung dengan O CW bond O And then, whatever that is lah Dekat belakang itu And now, you're going to get Anhydride bonds Now, let's have a look at this example Katakan kita ada cyclohexan carboxylic acid di sini React dengan P2O5 The catalyst directly And then, heat That means sebenarnya dia tengah react dengan another Exact structure So, kalau dia tulis satu sejak Maksudnya kita akan dapat Bond di tengah-tengah Dengan structure yang Dua sama atau kiri-kanan Because, it actually react with himself lah Dengan keadaan catalyst P2O5 Alright And of course, side product dia adalah H2O ya guys Another way to perform anhydrates Adalah melalui reaction dengan R CW bond O C L Asyl chloride Cempur dengan Carboxyl acid So, carboxyl akan hilang H plus Sementara Asyl chloride akan hilang C L minus Setelah hasil set productnya H C L And then, selebihnya itu akan buat Anhydride bonds di tengah-tengah itu Seperti ini Kita tengok contoh ini Biasuk acid dengan Propanoil chloride ya guys Dengan kandilin pyridin sebagai solvent So, dia punya hasil product adalah Seperti ini Anhydride dia O Sambung bagi C W bond O And then, there you go Habis And inside product kita Of course Adalah HCl guys Okay, next adalah Formation of amide C W bond O And Okay, disini dia akan react Dengan amonia dengan Amine Okay, untuk dapat Amide Okay, kita tengok yang pertama ni Carboxyl acid React dengan amonia So, dia punya structure Seperti ini And H3 Ada tiga dia punya H So, what's gonna happen is One of the hydrogen Daripada amonia itu Akan hilang bersama Sebenarnya O H Daripada carboxyl So, terhasillah R C W bond O NH2 Plus Water Water tanggung dari mana H dan OH tadi Okay Untuk secondary Okay, untuk primary amine Kita ada satu R group ya Seperti ini jadi primary Satu R group melekat dengan N Jadi, kita tinggal R C W bond O N H dia tinggal satu Okay R prime masih ada sana lah Okay Alright, next kita ada Secondary amine React dengan carboxyl acid So, kali ini dia masih ada satu H lagi So, H dengan OH Akan jadi water lah nanti And then, dia punya produk adalah R C W bond O N R prime R prime prime So, there you go Next, reaction dengan tertiary amine But then, kita tengok tertiary amine kali ini Semua R group Tiada hydrogen available Jadi, no observable changes Tidak ada reaction yang berlaku Next, kalau kita tengok dia punya Class of amide yang dihasilkan Bila direct dengan amonia Dia akan dapat primary amide Sebab ada satu R group melekat di sana And then, untuk reaction dengan primary amine Dia adalah secondary amide Sebab ada dua R group melekat And last but not least Untuk reaction dengan secondary amine Dia adalah tertiary amide Sebab ada tiga R group melekat But then, untuk tertiary amine Tiada reaction berlakulah Okay Make sure This reaction Perlu dipanaskan Kalau tidak dipanaskan Ini hasilnya So, kita dapat R C W bond O O minus NH4 plus Ini kalau tidak dipanaskan lah Amonium salt kita dapat But then, kalau kita panaskan dia kemudian Kita akan dapat R C W bond O NH2 Primary amide Let's have a look at these examples here So, kita ada Carboxylic acid dan juga Ammonia di sini Sorry, amine Primary amine So, there you go Kita dapat fraksi seperti ini R C W bond O tadi N yang akan melekat dengan dia Dengan dia punya kaki di sana Dan juga H lah And the side product is H2O Water And let's have a look at the next example Ronsep dia sama juga Carboxyl akan buang OH And then Amine akan buang H Itu dapat side product H2O So, kali ini adalah struktur Dia punya amide yang terhasil It is tertiary amide By the way, ya guys Next, ada reduction Okay Using lithium aluminum hydride Followed by hydrolysis Okay, masih dua step, ya guys So, kita nampak R C W bond O O H React dengan Number one Lithium aluminum hydride This is a very strong Reducing agent So Disebabkan dia sangat strong Dia tidak akan hasilkan aldehyde Dia akan terus hasilkan Alkohol Which is primary Alkoholnya, guys Let's have a look at this example So, kita ada cyclohexane carboxyl acid Okay Reduced Menghasilkan OH, betul And then set product H2O lah But then, bila kita try dengan NABH4 Nabiha Metanol No reaction occur So, no observable changes Sebab Dia tidak cukup strong Macam lithium aluminum hydride Tadi, liah Paling kuat, liah Alright Untuk reducing agent Now, let's do some Literary vision So, kita ada primary alcohol Kita react dengan PCC C H2 C L2 Okay And then kita dapat Aldehyde Step pertama adalah Remove 2 hydrogen Kan, dia sudah remove Dapatlah double bond O And then Bila kita further oxidize Dia menggunakan Cayman O4 H plus Heated Kita akan dapat Product RC double bond O O H H itu akan tambah Extra O Sejak dekat dia Dapatlah carbus Kita Okay But then kan guys Sebenarnya Kita juga boleh dapat Direct Menggunakan Cayman O4 H plus Heat Daripada primary alcohol Okay Let's try oxidize Aldehyde Menggunakan PCC In C H2 C L2 The answer is No observable changes So, aldehyde Hanya boleh Dioxidize Menggunakan Strong oxidizing agent Kalau pakai yang Pakcik-pakci Eh, sorry PCC H2 C L2 Tidak boleh And sama juga Maksudnya Carbosilic acid ni Boleh directly Reduce Jadi one Primary alcohol Menggunakan Strong reducing agent Which is Number one Lithium aluminum hydride Dry eater Followed by hydrolysis Okay So, basically In general Carbosilic acid Cannot be further oxidized Sebab Dia tidak ada Hydrogen extra Sudah mau oxidize Okay Itu general Tapi Ada pengecualian Yaitu Kalau kita tengok Structure yang ini Metanoic acid This is a very rare Special case Okay Untuk metanoic acid Sebab Kalau tengok sebelah kiri Dia ada C double bond O Dengan H Orada sebelah kanan Pula Dia ada C double bond O Oh H Okay Apa maksudnya Sebelah kiri itu Behave seperti Carbonyl compound Yang menunjukkan Dia boleh kena oxidized Sementara sebelah kanan Itu pula Dia show properties Seperti carbosilic acid Tidak boleh oxidized So, these special properties Kita panggil sebagai Reducing properties Of metanoic acid So, when we reacted Metanoic acid With K-MnO4H plus heat Kita akan dapati bahawa Okay Dia punya step adalah Kita kena Tambah oksigen Okay Buang dua hydrogen itu kan Jadi C double bond O Jangan kena C double bond O lagi Maksudnya dia akan dapat CO2 Dan juga Asat product H2O And also MnO2 Precipitate So, CO2 Water dengan MnO2 precipitate Is brown precipitate Form lah So, untuk full expression Kita akan tulis Number one Purple color of K-MnO4 Decolorized Yang kedua Brown precipitate Form Dan yang ketiga Colorless gas Form Which turns Lime water Jadi cloudy Alright, next kita juga Boleh reken Metanoic acid Dengan Toilens test Jenis basic oxidation So, kita akan dapati Dia behave macam Aldehyde So, dapatlah product CO2 Water Dan juga AG Precipitate So, observation Kita nanti adalah Silver mirror Precipitate Form on the wall Of test tube And number dua Colorless gas Turns Lime water Cloudy Menunjukkan CO2 Test yourself With this Mind map of reaction You may post the video For final answers If you enjoyed the video Don't forget to like Comment And share to your friends Thank you